Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Abe. Dan tidak ketinggalan, masih dengan saya juga, Diki. Kami berdua adalah optometrist dari Optik Melawan. Pak Abe, saya punya cerita nih. Jadi, kemarin teman saya datang ke saya. Jadi dia pakai kacamata. Baru beberapa bulan beli kacamata baru. Lagi enak-enaknya dipakai. Kacamatanya juga nyaman. Ada kecelakaan nih, Pak Abe. Kacamatanya terjatuh. Sehingga bingkainya patah. Tapi lensanya masih bagus. Nah, pertanyaannya adalah, bisa nggak sih kalau dia beli frame lain lagi dengan model berbeda yang lebih kuat, tapi pakai lensa yang lama nih, Pak Abe? Oh, kalau pakai lensa lama ke frame baru, itu namanya over lens, Pak Diki. Mungkin sih, over lens maksudnya. Pasti susah, Pak Diki. Bentuknya kan berbeda. Bentuk lensa kacamata lama dengan frame baru. Tapi kalau dia pilihnya yang lebih kecil, kan bisa dipotong ulang tuh, Pak Abe? Dengan bentuk sesuai yang baru. Nah, kalau dipotong ulang begitu, banyak risikonya, Pak Diki. Oh, gitu. Jadi, yang pertama, Pak Diki, dan teman-teman semua ya, yang pertama tuh kalau dipotong ulang adalah risiko lensanya akan cacat. Karena lensa itu kan udah terpotong. Dipotong ulang, pasti akan menyebabkan risiko untuk meletik, untuk pecah, dan sebagainya. Oke. Yang kedua adalah, Pak Diki, nanti itu kadangkala itu gak pas dengan bentuk frame yang baru. Oke. Sehingga kadangkala terlihat ada lubang di pinggir-pinggir frame-nya. Oh, jelek dong. Lebih tepat. Iya, benar, Pak Diki. Jadi, emang gak menarik lagi. Oke. Dan yang pasti adalah, di kacamata baru, itu nanti fokusnya akan bergeser. Karena fokus dari kacamata di lensa lama, dengan fokus kacamata lensa baru, itu akan berbeda, Pak Diki. Oke. Karena parameter frame-nya berbeda, misalnya kita pilih frame yang lebih kecil, tentunya fokusnya pasti berubah dong, Pak B, ya. Sehingga gak pas lagi sama mata, gitu ya. Dan itu, Pak Diki, menyebabkan kacamata baru nanti, setelah over-lensi, jadi gak nyaman, Pak Diki, dipanggir. Gak nyaman? Gak nyaman gimana nih, Pak B? Gak nyaman kan macam-macam. Bisa lebih spesifik, gak? Sangat bervariasi, Pak Diki. Tergantung dengan tiap-tiap orang. Jelas, kurang jelas, kemudian bebayang, bahkan rasa pusing, dan sebagainya, Pak Diki. Jadi, saran saya sih, mendingan beli frame baru lagi aja, Pak Diki. Frame baru, beserta lensa yang baru juga, maksudnya. Daripada mau ngakal-ngakalin sayang sama lensa lamanya, tapi ujung-ujungnya gak bisa dipakai. Gara-gara gak nyaman tadi, mendingan yaudah frame baru sekalian sama lensa yang baru, gitu ya. Atau, Pak Diki, kalau misalnya koleksi frame itu masih baru, masih ada, bisa datang ke optik melawai, atau optik tepat dia beli, cari frame yang sama persis. Tinggal kita pindahin aja, Pak Diki. Jadi, itu minim resiko. Kalau misalnya, mungkin yang persis gak ada, minimal mungkin yang modal sama, tapi warna berbeda, Pak Diki, bisa itu. Jadi, kalau tipenya sama persis, size-nya sama persis, shape-nya sama persis, hanya beda warna saja, boleh dan bisa. Tanpa resiko dong ya, tinggal dipindahin saja ya, itu minim sekali resikonya. Ya, 3 minim aja. Tapi kalau, ya, bosen, mendingan ganti yang baru deh sekalian, atau pilih yang lebih kuat deh, ya tentu gak bisa. Karena seperti yang Pak Abe jelasin tadi, resikonya cukup tinggi. Oke, Pak Abe, jadi semula saya pikir simple saja, bisa tinggal beli frame baru, lalu dipotong ulang, ternyata resikonya besar. Ujung-ujungnya malah kita tetap aja harus ganti lensa juga, supaya nyaman, kan gitu ya? Dan ingetin temannya, Pak Diki, hati-hati lain kali, dia kacau matanya gak patah lagi ya. Ini gak perlu over lens lagi. Oke, ya, baik Pak Abe. Nah, jadi oke deh teman-teman, bagi kalian yang memiliki cerita, atau nasib yang sama dengan teman saya tadi, ya semoga tips dari Pak Abe tadi bisa menjadi informasi baru buat kalian semua, ya. Supaya kita lebih hati-hati lagi dalam menggunakan kacamata, dan sebagai informasi, over lens itu sangat resiko dilakukan. Resikonya tinggi kalau tetap dilakukan, jadi jangan dipaksain deh. Jangan sayang-sayang sama lensanya, tapi sebaiknya sayang sama penglihatan mata kita. Betul sekali, Pak Diki. Jadi bikinlah kacamata, frame, dan lensa dari awal, ya, yang sesuai dengan kebutuhan resep dan kebutuhan kacamata kita, sehingga bisa menjadi, apa, kacamata jadi nyaman dipakai sepanjang hari, gitu ya. Nyaman dan tajam melihatnya, ya. Dan tajam untuk melihatnya, gitu ya. Sekian dulu untuk sharing-nya hari ini. Jika teman-teman masih ada pertanyaan lebih lanjut, silakan datang saja ke Gerai Optik Melawai terdekat, atau kunjungi kami di www.optikmelawai.com. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen kira-kira tips apalagi yang ingin teman-teman ketahui seputar kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak. Sekian untuk tips hari ini. Sampai jumpa, dan jangan lupa cek akurat mata sehat. Daaaah! Yang terbaik untuk Anda Optik Melawai